Hari ini guys kita bakal memanfaatkan sebuah botol yang tutupnya terbuat dari seng seperti ini teman-teman Kira-kira jadi apa yuk langsung saja kita simak ke videonya Awas guys, kalau kalian nonton video di channel ini kalian akan kreatif, iya kreatif Oke sobat kreatifku kembali lagi bersama saya masih bersama di channel ini ya teman-teman Oke, nah untuk bahan yang pertama disini kita membutuhkan sebuah tutup ya teman-teman ya Tutup yang terbuat dari kaleng seperti ini ya guys ya Nah ini kita bisa dapatkan dari sebuah minuman seperti ini ya teman-teman ya Tentunya ini tutupnya terbuat dari seng Oke yang pertama-tama langsung saja tidak usah banyak basah-basi Kita congkel bagian plastiknya yang ada di balik tutup ini Oke mantap bosku setelah terlepas untuk bagian plastik yang ada di dalamnya Selanjutnya kita lubangi pada bagian sini ya kawan-kawan Oke mantap setelah dilubangi langsung saja kita membutuhkan sebuah tisu ya teman-teman Nah untuk tisunya kita tidak usah banyak-banyak segini saja Lalu ini tinggal kita masukkan ke dalam lubang tadi Oke mantap guys jangan lupa dipotong jika terlalu panjang ya teman-teman Jadi ini juga kita potong supaya bagus teman-teman Oke mantap bosku selanjutnya disini kita membutuhkan satu buah gelas kecil ya teman-teman ya Ini nanti kita gunakan sebagai wadah Nah selanjutnya disini kita juga membutuhkan sebuah air putih biasa ya Air putih sumur ya Ini saya ambil dari kran rumah saja Kita tuangkan kurang lebih jangan banyak-banyak segini saja teman-teman Oke kurang lebih seperti ini Nah selanjutnya teman-teman disini kita juga membutuhkan minyak goreng ya teman-teman Nah disini karena minyak goreng jelantah saya sudah habis Disini saya pakai yang masih baru Nah teman-teman jika punya minyak goreng yang bekas bisa digunakan Bahkan itu nanti malah bagus teman-teman Oke mantap kurang lebih segini saja sudah cukup teman-teman Untuk minyak ada di atas dikarenakan masa jenis air lebih berat daripada masa jenis minyak goreng Kurang lebih seperti ini ya penampakannya ada lapisannya Oke selanjutnya kita tinggal cemplungkan atau alat yang kita buat tadi ya teman-teman Nah seperti ini Ini akan terbuat akar terbentuk seperti perahu ya teman-teman ya Jadi ini akan terbentuk seperti perahu Dan kita tunggu sekitar 5 menit supaya meresap ke bagian tisunya ya guys Kita tunggu sedih loh Nah kalian bisa lihat ya teman-teman Disini sudah meresap ke bagian tutup dalamnya ya teman-teman Dan tisunya langsung saja kita coba nyalakan guys Oke mantap Oke teman-teman benar sekali pada kesempatan video kali ini Kita membuat sebuah lilin yang sangat estetik Mending tentunya hemat energi Daripada kita beli yang mahal itu teman-teman ya Disini dijamin untuk ketahanan dari lilin ini sangat awet sekali Dijamin buat kalian buat kantong kalian tidak bakalan jebol teman-teman Nah seperti ini untuk apinya pun juga sangat besar Bagaimana bos untuk video kali ini sangat estetik sekali bukan ya teman-teman ya Disini cukup kita menggunakan minyak goreng bekas saja Sebenarnya sudah bisa ya teman-teman Nah itu pun juga nanti baunya sangat enak Kalau menggunakan minyak goreng bekas Untuk air kita gunakan sebagai memperkecil wadahnya saja Supaya minyaknya tidak terlalu banyak teman-teman Jika minyaknya nanti semakin habis Otomatis untuk lilin apinya ini juga semakin turun teman-teman ya Karena sistemnya seperti perahu untuk lilin api ini Nah seperti ini ya Sangat estetik, bagus, dan jos Oke teman-teman mungkin cukup sihan dari video kali ini ya Semoga saja bisa bermanfaat buat kita semua Yang suka dengan video kali ini Jangan lupa ditekan tombol like Bagi yang belum silahkan ditekan tombol subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya guys Supaya tidak ketinggalan video terbaru terupdate dari channel ini Sekian terima kasih Kita bakalan berjumpa pada ide-ide kreatif selanjutnya teman-teman Mantap jiwa Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!